Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya Amin ya robbal alamin Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang telah mengeklik video ini Yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh subang yang sesungguhnya Dan kalau begitu mari kita kawal kasus ini hinggalah tuntas Sungguh mengejutkan di kasus subang Yosef terlihat panik dan ketakutan saat foto CCTV ini beredar di masyarakat luas Ini ungkap seseorang Namun sahabat lovers sebelum kita lanjut bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Agar channel ini lebih bergembang Jika sudah yuk kita simak kembali pembahasannya Setiap penemuan baru dalam kasus pembunuhan subang akan memacu reaksi dari warga net dan juga masyarakat luas yang senantiasa mengikuti perkembangannya Baru-baru ini beredar foto yang memperlihatkan seorang pemotor yang diduga mirip dengan pak Yosef bergendara di sekitar rumah TKP kasus pembunuhan subang Beredarnya foto tersebut di media sosial mengandung berbagai macam reaksi warga net hingga para youtuber yang senantiasa memberitakan perkembangan subang Namun saat ini apakah ada keterangan waktu dari foto tersebut karena foto tersebut bisa diambil kapan saja jika tidak disertakan dengan keterangan waktu Namun saat ini ada yang membahas ke arah sikap pak Yosef yang dianggap merasa panik dan mulai ketakutan Pak Yosef sangat panik sekali dengan beredarnya foto bahkan beralibi bahwa pak Yosef sangat bingung mengapa rekaman CCTV atau foto dari rekaman CCTV itu bisa beredar Pak Yosef pun mengatakan seharusnya rekaman CCTV itu tidak bocor dan beredar di media Pak Yosef juga menegaskan jika rekaman CCTV itu adalah bagian dari barang bukti dari perkara subang ini Maka bisa melanggar kode antik penyidikan wujar wahyu Selain itu, dia pun menjelaskan jika motor, jaket dan juga topi yang digunakan oleh pengendara motor di foto tersebut sangatlah mirip dengan bikin pak Yosef Sempat juga disinggung oleh seseorang mengenai temuan pihak kepolisian di rumah TKP Yaitu mengenai helm putih yang diduga milik pelaku yang tertinggal di TKP Yang mana pada helm tersebut terlalu dapat bercak jarak Menurutnya penemuan helm di rumah TKP tersebut sangat sinkron dengan foto yang beredar di media sosial Dalam keterangan, dikatakan jika wotoi yang beredar di media sosial tersebut bisa membawa pak Yosef menjadi orang yang ditetapkan pihak kepolisian nantinya Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton